yo what's up guys welcome back to my channel rogerrx dan di video kali ini kita bakalan bermain Minecraft lagi ya dan di video kali ini kita bakalan itu ngebuatin tutorial karena ada yang request Bang coba bikinin tutorial yaitu cara pegang semua item di Minecraft PE di tangan kiri ya jadi ini semua item ya temen dan sebelumnya itu kalau di Minecraft Pocket Edition itu kalau kita pegang di tangan kiri itu ada cuma tiga aja cuy kalau nggak salah yaitu adalah totem sold dan arrow ya jadi ketiga itu ya dan selebihnya tuh bakalan nggak bisa ya jadi hari ini saya bakalan bikinin tutorial Bagaimana kalian itu bakalan bisa pegang semuanya ya di tangan kiri ya itu bakalan keren sekali ya dan sebelum itu buat kalian yang baru mampir di channel ini silakan aja klik tombol subscribe di bawah karena nanti bakalan ada konten yang bakalan menarik lainnya seputar Minecraft Pocket Edition ya dan terima kasih banyak buat kalian udah subscribe langsung saja kita bakalan menuju ke tutorialnya cuy Oke teman-teman jadi sebelumnya kalian persiapkan map kalian ya dan disini saya udah persiapkan yaitu nama mapnya adalah semua di tangan kiri ya Oke teman-teman dan setelah itu kalian juga download yaitu namanya adalah aplikasi blog topograf ya kalian bisa download silahkan aja cek link di deskripsi di bawah ya ataupun kalian bisa cek di Google Playstore kalian teman-teman masing-masing ya dan setelah itu teman-teman kalian tinggal buka aplikasi yang namanya adalah blog topograf ya Oke teman-teman dan ini dia kita udah berada di aplikasi blog topografnya dan itu dia bisa kalian lihat untuk map yang tadi yaitu namanya adalah semua di tangan kiri ya Nah itu itu dia dan langsung saja kalian tinggal pilih map kalian ya Nah di sini saya bakal pilih semua di tangan kiri ya dan setelah itu kalian tinggal pilih biru-biru ini cuy yang ke kanan itu ya Nah ini dia kalian itu bakalan di sini ya teman-teman setelah itu kalian itu tinggal geser ke kanan aja juga seperti ini ya dan setelah itu kalian tinggal pilih yang namanya itu adalah single player nbt ya teman-teman dan setelah itu kalian tinggal pilih yang merah-merah ini cuy nah seperti ini nanti itu bakalan keluar seperti ini ya dan setelah itu kalian tinggal gulir ke bawah aja gulir ke bawah terus dan koknya cari yang namanya ini dia yaitu adalah of hand ya teman-teman Nah itu dia kalian tinggal klik aja setelah itu kalian tinggal pilih yang merah-merah ini dan ini dia teman-teman bagian yang paling terpenting ya jadi untuk con ini itu adalah kalau nggak salah itu jumlahnya ya jumlah di Minecraft kan terbatasnya itu adalah 64 ya jadi kalian itu tinggal pilih 1-64 ya dan di sini saya udah bakalan pilih satu aja ya mungkin kalian bisa ikutin sama seperti saya ya dan setelah itu kalian tinggal pilih yang demek ini saya nggak tahu ini demek itu buat apa ya teman-teman dan ini dia teman-teman itu adalah kalian tinggal pilih name aja cuy nah ini dia yang bagian yang paling terpenting ya untuk sebelumnya saya udah pernah bikin yaitu cara pegang torse di tangan kiri itu tulisannya seperti ini ya Minecraft titik 2 torch ya seperti ini ya itu bakalan nanti torse nya bakal dipegang di tangan kiri ya jadi seperti itu dan mungkin saya bakalan beda lagi jadi hari ini saya bakalan mungkin coba triden aja cuy jadi seperti ini ya Nah seperti itu Oh ini enggak pakai spasi ya Nah seperti itu ya ya teman-teman jadi kalian itu tinggal isiin sama persis seperti ini ya kalau kan pengen triden ya dan kalau kalian yang pengen hitam yang lain kalian tinggal isi najam misalnya kalian pengen diamond sword ya dipegang di tangan kiri kalian itu tinggal isi ini seperti ini cuy diamond terus underscore sword ya seperti ini ya jadi ganti spasinya itu adalah underscore ya seperti ini atau teman tulisannya ya ya intinya itu kalau kalian pengen ganti item kalian tinggal tulis aja ya sesuai nama itemnya dan di sini mungkin saya bakalan item triden aja ya Apakah bisa triden dipegang di tangan kiri ya kita bakalan coba ya teman-teman Nah seperti itu dan setelah itu kita bakalan kembali aja dan setelah itu kalian jangan lupa di save ya cara savenya gimana kalian ditinggal pejet aja yang sebelah kanan bawah itu karena tinggal klik aja satu nanti bakalan menemukan seperti ini kalian tinggal oke aja dan nanti tuh bakalan tersep ya teman-teman dan langsung saja kita bakalan menu juga Minecraft nya teman-teman oke teman-teman dan saya sudah berada di Minecraft nya dan langsung saja gimana caranya jadi kalian itu tinggal play saja ya dan setelah itu kalian itu tinggal cari map yang kalian udah atur tadi ya dan disini saya tadi yang diatur adalah semua di tangan kiri ya teman-teman nah ini dia dan langsung saja kita sudah bakalan masuk ke wordnya cuy Oke teman-teman dan saya sudah berada di Minecraft nya dan bisa kalian lihat untuk dari tangan kirinya itu udah memegang suatu trident ya teman-teman wadaw udah keren banget ya dan ini udah berhasil cuy tapi untuk ininya teman-teman jadi ini ada tapi nya ya ini tuh nggak bisa bisa digunain cuy jadi ini adalah sebagai hiasan doang ya ini nggak bisa dipukulin sama sekali ya teman-teman biasanya kan kalau trident kan bisa di ituin cuy kayak intinya senjata ya dan ini nggak bisa ya teman-teman jadi ini adalah sebagai hiasan doang ya tapi ini bisa dipegang di tangan kiri ya dan untuk kelemahannya apalagi jadi kalau kalian ini eh nah ini dia jadi kalau kalian yang pengen melepas trident ini kesini dan itu tuh nggak bakalan bisa kembali cuy nggak bakalan bisa kembali kesini ya teman-teman ini harus diulang cara seperti kayak yang tadi ya jadi seperti itu ya jadi ini nggak bakalan di di tangan kiri terus cuy jadi kalau udah pindah udah pindah seperti ini itu bakalan nggak bisa dikembaliin lagi ya ke tangan kiri ya jadi seperti itu ya teman-teman untuk kelemahannya ya dan kalian bisa coba untuk ini tuh bisa semua item ya teman-teman kalian bisa coba mungkin deodor ataupun diamond sword diamond X atau diamond fixx kalian bisa coba yang penting namanya dicocokin ya seperti cara yang tadi ya dan seperti itu ya teman-teman untuk tutorial semua item di tangan kiri ya dan yang mungkin segini aja untuk video tutorial hari ini teman-teman Oke teman-teman segini aja untuk video kali ini dan thank you buat udah nonton sampai habis dan ini kebetulan udah malam ya ya mungkin segini aja untuk video kali ini dan thank you buat udah nonton sampai habis dan seperti biasa jika kalian suka dengan video ini bisa kalau like comment share dan subscribe dan saya Romli see you next time and bye 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 bye